Sementara itu pemirsa gerakan Pramuka Penggalan SD Negeri Kepumen, Kuaran Batu Raden Kabupaten Banyumas mengadakan kegiatan perkemahan sehari atau persari bagi Pramuka Siaga dan perkemahan persami bagi Pramuka Penggalan di halaman sekolah setempat. Dalam rangka melatih kemandirian, kedisiplinan, dan kemampuan untuk percaya diri dalam kegiatan serta mengajarkan cinta sosial dan bakti sosial sejak dini, bagi anggota Pramuka di SD Negeri Kepumen, mereka diikutkan dalam perkemahan sehari bagi Pramuka Siaga dan perkemahan bagi Pramuka Penggalan. Kegiatan ini dibuka oleh Kuaran Batu Raden Sugiyanti SPD. Dalam sambutannya, Ketua Kuaran mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Mabigus dan Pembina SD Negeri Kepumen. Tujuan kegiatan ini setiap anggota Pramuka agar memiliki jiwa kepemimpinan sosial dan tidak berperilaku sombong. Selain itu, untuk melatih kedisiplinan dan kemandirian sejak dini. Kepala Sekolah SD Negeri Kepumen, Iksan MPD, selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan atau Mabigus, mengatakan kegiatan persari ini diikuti oleh 51 Pramuka Siaga, sedangkan persami diikuti oleh 55 Pramuka Penggalan. Kami dari Panggalan SD Negeri Kepumen, Ketua Majelis Pembina, Ketua Majelis Pembina, sedang melaksanakan tema persari dan persami. Adapun jumlah siswanya yaitu kelas 1-3, 51 anak. Kelas 1-6, sekitar 55 anak. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu tentang pengetahuan umum kepramukaan dan wide game, serta upacara untuk kegiatan malam nanti. Insya Allah akan berlangsung hari Sabtu dan Minggu. Pada kegiatan persami, para peserta mengikuti kegiatan pengetahuan umum kepramukaan, wide games, pentas seni, api unggun, dan juga pioneri. Iksan menambahkan kegiatan juga bertujuan meningkatkan kecakapan anak didik sekaligus untuk menciptakan pramuka-pramuka Garuda. Dari Bunyumas, Marroto, Bunyumas, TV melaporkan.